Selamat datang di Kuyabis, analisis bareng Bung Surya, fiturin... yang lagi pusing, lolos apa enggak ya? Iya! Sekali lah yang lagi ada di atas angin tapi gak tau offline-nya nanti gimana. Episode kali ini spesial karena saya punya budget sudah untuk mengundang dua orang itu. Kelas! Mantep, mantep, mantep. Biasanya aku kan sendirian. Sendirian itu gak enak. Bener. Makanya yang Elim juga kan 6 orang gak sendirian. Makanya 6 orang gak eliminasi. Siapa aja? Nanti kita bahas satu persatu. Eh udah pasti? Jazz Look, SCF, Pagos udah pasti tuh. Eh sorry SCF bukan SCF tapi ARF. Oke jadi katanya gue udah ngedenger SCF tuh gak mau terlibat sama hal tersebut. Tapi iya. Tapi bagaimanapun itu nama tim yang terdaftar SCF paling span. Bener. Kalian mau tau gak dramanya sesudah satu. Jangan kemana-mana kalian disini aja. Gak gak gak. Jadi konten kali ini aku mau kasih tau dulu. Video ini di take di hari Minggu. Sebelum match day terakhir bermain. Ya ini berarti sebelum anak-anak GH pada packing buat pulang kampung. Karena mungkin gak lanjut lagi konten. Ya sebut aja langsung timnya. Ya itulah tadi. Jazz Watch. Pokoknya ini sebelum match day 9. Setelah match day 8. Sebelum match day 9 video ini di recordnya di suri hari gitu. Jadi kita belum tau nanti. Hasil seperti apa di match day 9. Dan intinya kita mau ngebahas minggu ketiga. Oke. Skylar. Yes. Apa tanggapan anda melihat 2 hari di minggu ketiga yang sudah terjadi? Aku masih nge-highlight satu tim ya bang. Siapa itu? Bigetron ini kuat banget. Not gonna lie. Kuat banget. Dan mainnya rapi banget. Terkonsep banget. Dan ini berawal dari pas Chris Joe sempet main. Menggantikan siapa itu berupa. Kalau gak salah player yang lagi kuat. Diter party ya. Ya diter party itu. Azril gak sih saat itu? Azril belum masuk. Oh. Gantin Keong kayaknya deh. Keong waktu itu lagi sekolah kalau masalah. Oh iya iya. Keong. Dan disitu emang aku udah notice. Kalau misalkan dibawa sama si Chris Joe ini. Mereka main udah kayak gameplay internasional. Yang kalau gak perlu fight jarak deket. Mereka gak bakal bakalan fight tersebut. Nah kalau dari mindset seorang coachnya aja. Bisa membawa temen-temen pro player. Ribihkan dia bisa kesana. No wonder kalau mereka ada di posisi sekarang. Betul. Oke. Nambahin dikit. Bigetron Delta. Kemampuan juga mereka miliki. Bukan hanya untuk bisa konsisten. Mengejar pelan-pelan. Kan naik ke atas mereka. Betul. Untuk sementara ini. Walaupun memang jumlah miss dia berbeda dengan RR Kyukazu. Dia ada di atas. Betul. Bukan cuma itu yang mereka miliki. Tapi kemampuan untuk melengsarkan Kagendra. Dimiliki Bigetron Delta. Semalam H8. Semalam H8. Berapa kali Bigetron nabrakin Kagendra? Iya. Sama ngelengkapin ya. Bigetron ini jatuhnya. Bener-bener pure season ini. Main gak di drop zone sendiri. Ngawang terus. Nyari orang. Asli. Dan itu yang bikin mereka jadi semakin keliatan mantep gitu ya. Buat investing mental di offline nanti mungkin ya. Iya. Karena kita ngomongin drop zone. Banyak banget tim yang udah bertahun-tahun drop zone nya masih disana. Iya bener. Masih disana. Gak berubah. Dan mereka berubah dengan tambahan player baru. Tapi gameplay yang menurut gue masih cukup sama dengan season sebelumnya. Waktu di FFML. Tapi itu sukses bener. Bener. Semata-mata mereka capek di drop zone mereka itu pasti dirusin orang terus. Betul. Iya. Itulah Bigetron Delta. Iya. Ya intinya Bigetron Delta. Bigetron Delta. Mantap Bigetron. PR anda belum selesai. Saya udah declare dari day one. Kalian ini kalo online pasti kuat. Khususnya itu seorang Keong. Pernah. Kalo ngomongin offline suep udah terbukti. Keong ini jadi tantangan lu dari gue pribadi. Tunjukin kalo di final nanti lu bisa main kayak kemarin lu jadi predator of the day. Ya kan. Tetep tunjukin hal itu. Jangan sampe nanti di final kalian kayak opsi. Ya tarap kalian berarti mainnya online-online aja. Iya. Nanti ada FT online. Ada FT ya. Bener. Saran aku ya. Satu lagi. Apa? Boleh. Kan dia kuat online kan. Daripada udah tau di grand final pasti gak bisa wakilin Indro. Kalo emang nanti gak lolos gitu kan. Betul. Mending main di third party juara satuin terus. Bener. Tapi gak terus sih. Kemarin sempet ke Pejer. Oh iya bener juga sih. Iya. Kita umum-umum. Yang digabung sama handman bola itu ya? Tekundo. Kita kan dikejar. Tapi kalo ngomongin bigetron aja kayak semalem ngejar-ngejar Kak Genra. Ini gue langsung ngobelok ke Kak Genra aja. Gini ya. Gini ya. Gini ya. Gini ya gue kasih tau. Ini kan. Banyak gitu. Player-player di Kak Genra yang punya kapasitas gitu. Iya. Maksudnya. Gue langsung tembak aja ke kayak. Kapten Reva. Raph. Itu MVP sama Kapten si Gems loh. Dapet medali loh. Gitu. Dan masa. Dia bisa main di offline di Vietnam pada saat itu. Tapi ini mainnya kan season ini online. Di Kemang. Di Kemang. Oh iya di offline di Kemang. Di GH nya dia. Tapi masa. Masa ya masa begitu ceritanya. Gak malu itu di GH temen-temen divisi yang lain pada punya paspor gitu ya kan. Keluar negeri. Ngewakilin. Minimal 1 bulan sekali. Iya gitu. Ini prepare doang ini yang belum Kak Genra. Tolong. Kapten Reva. Tapi. Gimana? Kadang suka timbul pertanyaan. Kalo dia di SEA Games bisa. Iya. Kenapa? Itu maksud saya pak. Sama di dunia gamesnya gak bisa. Iya. Di Kak Genranya gak bisa. Kenapa? Bener. Jadi yang salah siapa? Nah. Ini menjadi pertanyaan saya pribadi. Bener. Apa emang Reva gak mau gitu bersama dengan kawan-kawan. Atau coach gitu ya kan. Kita gak tau juga nih. Gitu. Karena gue sempet dem-deman juga nih. Sama. Ada lah. Pihak terkait gitu. Dari Kak Genra. Katanya anak-anak kena mental. Ini online. Kayak Ong aja maksudnya punya mental online gitu loh. Masa online kena mental? Itu apa kabar guest looks gitu loh. Tapi itu penting tuh bak. Kenapa? Iya. Mentalnya kenapa maksudnya? Iya. Gak tau. Gak jelasin intinya. Katanya anak-anak kena mental. Menurut Bung Surya? Kalau menurut saya posisi dia tuh gak harus kena mental. Itu loh. Kenapa harus kena mental? Apa posisi SCF? Gimana keadaan JS lu? Gimana posisinya Kraken? Gimana itu? Dia nih selama liga ini ya. Aman harusnya posisinya. Hei Kak Genra. Bener gak? Ya lah aku sumpah lah. Beremosi aku. Jadi gini ya. Gak kakek Genra ini. Aku ngeliat ya ya. Mereka orang ini di week satu oke. Berapi. Lapan kiri. Rapi. Tapi mungkin kalo aku perspektifnya jadi seorang coach atau player ya. Kita bakal ngomongin nanti di grand finalnya. Bener. So it's on the way, on the progress to the grand final. Jadi gimana caranya kita ke grand final dulu. Itu yang salah. Bener. Kenapa? Karena di week satu mereka main agresif. Seratus persen berhasil. Bener. Bener. Kalian kalo ngeliat di week kedua mereka udah mulai minimalisir yang namanya early fight. Ya. Artinya ada perubahan skema permainan. Yang membuat mereka jadi lebih ke arah objektif ketimbang fight di early gamenya. Gue udah kayak coach. Justin juga nih. Betul. Begitu. Tapi itu cuman berlaku sampe minggu kedua hari pertama. Hari pertama. Hari kedua dia mainin di minggu kedua. Mainnya udah nyari Gede lagi. Gue gak ngerti nih konsepnya gimana ini memang nih. Nah yang catatan pentingnya mereka suksesnya bukan non Gede kan. Betul. Gitu loh. Di minggu pertama rapi. Minggu kedua juga hari pertamanya. Oke masih. Bisa sebenernya main objektif. Sebenernya bisa. Sebenernya bisa. Gak melulu harus war gitu. Sama RRT berapa kali war di suatu hari gitu. Eh. Tapi ngomongin Gede nih. Dikit ya. Borganya masuk jadi oke. Ya. Ya kan. Borganya sempet gak main kan. Digantiin sama Koja. Ya. Ya. Kalian udah liat meme aku kan. Ya. Sebegitu kuatnya mereka bisa dapetin poin yang lumayan banyak tuh. Ya. Ini kalo ngomongin kualitas. Mas. Borgai. Dan seorang. Koja. Koja. Apa yang menjadi diferensiasinya. Apakah cara pembawaannya. Atau memang belum klop aja. Koja mulet. Borgai enggak. Wah. Koja itu kayaknya karena dia baru disana. Iya. Cara pembawaannya berbeda dengan si Borgai. Kalau menurut aku itu. Jadi menurut Bung Surya. Atau Aji. Gue mau nanya. Keputusan Kasa mainin Koja langsung itu. Keputusan yang was atau enggak? Kalau mau coba-coba enggak apa-apa. Enggak masalah juga. Sama kayak Bigetron mainin Reo. Tapi kan. Ujung-ujungnya. Poinnya juga jadi coba-coba gitu. Iya. Iya. Aku nambahin mungkin. Aku sepakat sih sama Bung Surya. Apalagi nyobanya juga di minggu pertama. Yang masih cenderung bisa dikejar lah. Ditebus gitu di minggu kedua. Jadi kayaknya. Gak ada masalah. Karena Bigetron juga mengakukan hal tersebut. Tapi. Jadi enggak bagusnya di. Keselanjutnya kan yang harus kita lihat. Pas lagi line up-nya siapa. Iya. Gitu. Nah. Ini pesan aku juga nih. Buat coach-coach yang nonton. Kalian tuh harus reverse psikologi menurut gue. Iya. Jangan ngomongin ngetes di minggu pertama. Jangan. Menurut gue yang paling klusial adalah minggu pertama dan kedua. Kalau kita ngomongin 3 weeks. Bener. Kalian harus all out. Kalian harus dengan skema yang sama. Di week 1 dan di week 2. Kalau pun pengen di week kedua coba-coba. Di week kedua gak masalah. Iya. Tapi di week 1 dan 2 itu. Cukup-cukup urgent buat kalian saving point. Dan menentukan di week ketiga. Kalian bakal bermain seperti apa. Jadi kalau mau coba-coba. Jangan di early phase menurut gue. Jangan di liga awal baru mulai gitu. Betul. Betul. Makanya buat anak jangan coba-coba. Buat anak esports maksudnya. Tapi. Aku dewa. Di awal ngebut. Nah. Week 2 dan 3 nya keok. Engga sih. Dia lebih kalau ngebut announce nya doang kan itu. Nge-nounce player dia. Ngebut. Ya kan. Tapi. Biasanya sih menurut gue. Engga sekencang itulah. Maksudnya dengan kapasitas anak-anak itu. Gue gatau. Iya. Bungsurya deh. Bungsurya. Tadi Kak Gendra udah Gede udah Bigetron Delta. Sekarang kita ke Dewa United Esports. Kemarin. Sebenarnya aku gak mau bahas mereka ya. Karena mereka invited. Terus aku rasa mereka masih aman juga. Lulus ke final. Tadinya. Tadinya. Karena mereka sempat di posisi 5 besar. Tadinya. Tadinya. Sekarang kan 13 teratas. Iya. Tapi karena. Tapi karena ada netizen juga. Netizen juga yang baik hati. Bahas juga nih. Tim invited kok. Posisinya ada kayak gini. Itu kata netizen. Kata netizen. Yuk. Oke. Kita bahas. Dewa United Esports. Define. Eh. Eh. Dia punya Beyond. Eh. Dia punya Sum13. Eh. Mr. 005. Define. MR. 17. Satu lagi dia punya. Siapa? Emergensi. Ah. Iya. Emergensi eksis. Emergensi eksis. Waduh. Ya itu. Makanya yang lagi dia lakukan sekarang. Itu kok di 13 mungkin emang. Emergensi eksis. Mau ke FNs mungkin. Dewa United Esports. Yang gak banget untuk tim yang. Invited. Posisinya ada di bawah itu. Parah sekali. Ya gak banget itu. Menurut kalian kenapa? Menurut aku. Karena memang gini ya. Regi. Kita gak tau dia di rumahnya main seperti apa. Oke. Kalaupun main kan gak di bawah langsung naungan player-player yang bareng. Yes. Gak di bawah coach juga kalau main sendiri di rumah. Kemudian player-player lain. Ketika dia harus masuk di sini. Otomatis meta-meta kayak di season ke 8 terakhir. Gitu-gitu. Mungkin dia akan tertinggal di situnya. Oke. Nah terus dia harus rembuk lagi sama orang-orang ini. Menurut aku ya. Regi ini kalau kita bilang performanya jelek. Netizennya pasti ribut. Ya. Tapi harus diterima juga loh gitu loh maksudnya. Ntar dulu. Kita ngomongin by data. Karena gini. Kalau kalian perhatiin sekarang yang lumayan memberikan kontribusi damage paling besar. Kita gak ngomongin kill ya. Itu sebenarnya orang belakang. Ya. Harusnya. Ya kan. Tapi ini sebenarnya depannya perform berarti. Depannya perform. Gongin data sekali lagi. Ya. Kalau kesimpulan gue sebenarnya lebih gini sih. Gue masih percaya ya. Setidaknya ini menurut pendapat gue ya temen-temen. Namanya pendapat kan beda-beda nih. Pendapat yang nonton sama gue pribadi. Apalagi maksudnya gue nonton si player-player ini dari di tim sebelumnya. Menurut gue Sam 13 itu ketinggalan 3 season meta sih. Why? Ya karena menurut gue dia masih main lumayan ortodoks. Main dia tuh masih yang kayak gitu. Iya. Dalam artian kayak gitu tuh. Main belakangan. Main bareng jalan sama zona. Pernah working. Di minggu pertama awalnya. Tapi. Biasanya di hari-hari crucial. Itu jadi gak. Gak bisa diandelin gitu. Main kayak gitu tuh. Gue gak bilang itu salah. Dan kayaknya aku sama Bung Surya pernah denger ya. Kalau misalkan si Sam 13 ini disuruh main di tengah zona itu. Dia agak susah. Betul. Betul. Dan kita pernah liat. Pas itu di EVOS juga kan kayak gitu. Pernah kan. Dia tipikal captain yang memang harus bermain. Oh kita ngobrol sama coach nya langsung. Oh sama coach. Oh iya. Kenapa masih pake drop zone itu-itu aja. Ya kurang lebih kayak di EVOS lah. Di pinggir. Tiba-tiba masuk ke dalam zona. Dengan durasi yang kayak gitu. Karena memang aku pun ya. Gak salah juga dia. Dia bisanya disitu ya udah maksimalin aja di posisi itu. Betul. Dan kalau kita ngeliatin Thailand pun bisa. Artinya kan ini bukan sepenuhnya menurut gue jadi kesalahannya Sam 13. Benar. Ada bagian eksekusi yang mungkin salah ketika mereka bermain di pinggiran. Let's say kita ngomongin week pertama. Mereka selalu dapet timing yang pas. Kenapa? Karena opening dari Sam 13 pake sniper. Dar. Knock satu orang. Open fight menang. Atau reginya bisa nge-pick off. Pepeng shot satu orang. Fightnya menang. Atau mereka jadi third party. Artinya gue lebih ngeliatnya. Untuk temen-temen dari Dewa United ini. Lebih ke arah timing. Dan pembacaan situasinya. Gimana caranya bisa manfaatin. Yang namanya waktu. Dan juga efisiensi dari rooster mereka men. Iya. Bener. Iya gak sih? Jadi kayak gue ngeliatnya. Bahkan di Thailand aja kayak. Si Triple G juga main di pinggir zona gitu ya. Ketinggalan meta. Ketinggalan meta. Tapi salah gak? Enggak. Karena bisa. Iya. Bisa. Cuman dia udah tau tuh polanya. Biar gak kalah timing gitu ya kan. Disclaimer juga. Kenapa kita bilang ketinggalan meta. Yang juara FFWC tuh mainnya di tengah terus. Bener. Bener. Kemarin Brazil bisa juara karena apa? Karena pinggir-pinggirnya udah dibantai-bantai sama Thailand. Thailand. Thailand tim bersih-bersih kan. Clear doang di tengah placement point. Bener. Dapet kill 6-7 udah cukup buat mereka. Iya. Artinya sebenernya banyak sih. Kekurangannya banyak. Harus di akuin juga lah. Betul. Betul. Dari gaya main. Iya. Dari yang ketinggalan meta tadi. Itu harus terima dong. Iya. Kalau gak terima ya posisi kalian saat ini ada di 13 nih. Kita bicara. Bener. Pas konten ini dibuat ya. Kalian itu invited. Dengan player-player kuat semua. Harusnya gak di posisi itulah. Betul. Harusnya. Harusnya. Dan tolong Dewa United kalau kita ngomong kayak gini. Kalian jadiin masukan yang buat kalian improve gitu. Betul. Jangan mikir kita mengkritik kalian bukan tanpa dasar. Karena dengan rooster yang kalian milikin. Gue rasa kalian harusnya udah siap. Untuk menjadi team invited. Betul. PR kalian gimana caranya buat beresin ini. Sebelum. Dan ini bagus. Gue lebih suka mereka kalah dulu. Sepakat. Iya gak sih? Beres-beres dulu di sini. Biar nanti ketika kalian udah main di saya. Kalian bisa ngerapin gameplay kalian yang sesungguhnya gitu. Ada netizen. Sahabat Surya namanya. Oke. Ini dia. Jangan lupa bikin akun sahabat Surya Depok. Sahabat Surya Citayem gitu misalnya. Sahabat Surya Fanbase. Iya. Sahabat Surya Padang gitu misalnya. Bang mau nanya. Kalau team invited degradasi. Eliminasi ya teman-teman. Bukan degradasi. Udah gak ada degradasi. Kalau degradasi itu turun. Kalau eliminasi itu terbuang sama. Terbuang lah intinya. Terbuang dari lidah pertama. Bye bye. Bye bye. Iya. Jadi intinya. Tidak mempengaruhi invitasi mereka. Dalam artian. Maupun dia eliminasi. Dia akan tetap main. Di SEA. Di SEA nya dia akan tetap main. Oke. Tapi timbul lagi pertanyaan. Gimana untuk season selanjutnya. Di FFPS ID nya. Apakah dia harus FFNS. Atau. Dia. Soalnya gini loh. Oh iya iya. Gitu kan. Ada regulasi itu kan. Lah iya. Kita rambukin disini dulu. Oke baik. Jadi gini teman-teman. Kita spill aja nih langsung ya. Iya. Indonesia ngirimin 5 tim ke SEA. 3 dari Invited. Ini 3. 2 nya. Ya pokoknya. Dari. Entah yang juara. Entah yang posisi 2. Entah yang posisi 3. Mengacu pada kelas main lah. Nanti di finalnya. Betul. Itulah. Jadi total 5 kita kirim. 5 ini main di SEA nanti. Siapapun yang poinnya paling rendah. Ya. Dari 5 tim ini. Di fase liganya SEA nanti. Ya catat. Dia akan balik lagi ke season selanjutnya. Ya. Elim dari FFPS SEA. Elim dari FFPS SEA. Siapapun dari 5 ini yang poinnya terendah. Misal. Misal anggaplah Dewa Main nanti di liganya. Matchday akhir dia ada di posisi 17. Iya. Kemudian ada tim RRQ misal. Misal. Di match akhir SEA nya dia posisi 18. Betul. Ini aman nih. Walaupun dia 17 tadi ini aman. Ini aman buat main di SEA Fall. Di SEA Fall teman-teman. Di SEA Fall teman-teman. Di SEA Selanjutnya aman nih 4 tim ini. Jadi kalo kita bikin simpel ya teman-teman. Persaingan antara eliminasi di FFPS SEA ini. Bukan antar negara. Tapi dengan negara sendiri. Ya. Dengan region sendiri. Dengan region sendiri. Dari 5 yang dikirim Indonesia. Satu yang paling bawah mau dia di posisi 5. Berapa pun. Posisi 5 pun. Misal kan Indo 5-5 nya. Posisi 1,2,3,4,5. Ya. Yang kelima bakal tetap elin. Jadi persaingannya menurut gue ini sehat dan bagus. Bagus. Bukan dengan tim luar. Tapi dengan tim dari satu negara. Yang dimana. Itu bakal membuat. Orang juga kan kalo misalkan kita harus fight sama tim luar. Gimana nih kita pikirin bareng-bareng. Bener. Ya kan. Tapi kalo udah kayak gini kan gak bisa dong. Gak bisa. Karena semuanya sayang. Ya makanya balik lagi ke Indonesia lagi nih. Tadi kita masih bahas dewa nih. Invited. Tapi nanti kalo misalkan. Amit-amit hari ini elim. Dia harus ngulangnya berarti dari FFPS. Nah perihal itunya saya. Belum nanya. Tapi harusnya gimana nih pak. Ya FFPS. Harusnya FFPS. Karena kan berarti gini. Depan FFPS. Ya kan Seha nih. Nanti ada 5 tim. Yang tadi dibahas. Satu elim. Nah elim ini kan berarti turunnya ke FFPS ID. FFPS ID fall. Nah yang tadi si dewa amit-amit kalo hari ini elim. Dia ke FFPS. Tapi ngejar. FFPS. Tapi kalo di Seha dia keempat. Nah. Nah ini gimana. Nah ini kalo ini. Tergantung yang mulia nih. Ya kalo ngikutin. Regulasi. Regulasinya aku. Oh dia berarti di Seha doang tapi. Iya dia di Seha. Iya sih di Seha doang dong berarti pak. Oh gitu. Misal gini. Ya tetep stay di Seha jadi invited. Maksudnya yang udah stay buat Seha fall. Ya udah sih. Sampai empatnya ini tadi ya. Ya. Kalik lagi kalian rewind lagi ya. Tadi kan empat nih. Anggaplah. Yang nomor 5 ini. Dia ketendang. Tereliminasi dari FFPS ya. Dia kemana. Kalo ini dewa. Kalo ini dewa. Ya. Dia harus ikut FFNS. Betul. Kalo dia lolos. Baru main di FFPS ID fall. Ya. FFPS ID ya. FFPS ID fall. Fall itu mainnya di bulan. Juli. Ya. Juli. Juli nanti. Dan di fall itu berarti kita cuma cari satu slot. Karena tadi yang di Seha spring. Udah empat. Udah dapet empat. Tinggal cari satu fall. Satu slot lah. Jadi disini kesempatan emas sebenernya. Karena ada dua. Betul. Dan. Dan. RRQ nya udah ngebukain slot satu sebenernya. Bener. Karena dia menurut gua bakal di atas. Nah. Sama ini nih yang belum kita sampein juga. Tadi kita sempet ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya. Yang empat teratas ini. Dia tidak akan main lagi. Di FFPS ID fall. Oke. Nah kalian harus tau itu. Jadi lima yang dikirim. Lima nih dikirim. Satu eliminasi. Entah siapapun itu. Mengikuti aja nanti. Kalau ini Dewa ya. Berarti Dewa harus FFNS. Kalau ini RRQ. Berarti dia harus. Dia nggak FFNS. Dia langsung ke FFPS ID fall. Ya. Nah mengikuti aja. Yang empat ini intinya. Tidak akan main lagi di FFPS ID 2024 fall. Bang. Berarti kalau RRQ dan EVOS Define berada di posisi 2. Nggak bakal main di Liga Indo dong. Iya. Rame nggak? Nah. Itu kita bahas. Masa. Tapi gue yakin kayaknya tetep main sih. Kayak gini lagi ujung-ujungnya. Gimana? Karena gue kan dapet brief ini juga kan sebelumnya kan. Kemarin sempet gue bikin konten ini juga gitu. Kayak seputar pembawasan FFWS ID sama Seha gitu ya kan. Katanya nanti nggak main gitu. Berarti tim yang udah invited. Tetep main. Tetep main? Tetep main. Ini buktinya RRQ Dewa sama si EVOS main. Iya kan sekarang. Iya sekarang. Season depan. Sudah berlaku. Nah itu yang kita belum tahu. Enggak. Itu nggak main. Sudah. Enggak main sih harusnya. Ini berdasarkan briefing saat itu ya kita ya. Ya saat itu. Jadi kalau ada perubahan itu mutlak kunya Garena dan tidak bisa diganggu-gugar. Benar. Kita pernah briefing ngebahas segala macam format dan segala macamnya. Inilah yang kita sampaikan gitu. Jadi ada kesempatan kalau misalkan ternyata EVOS, DEWA, RRQ dan let's say Bigetron mereka ada di 4 besar FFWS Seha. Mereka nggak bakal main di Liga Lokal kita atau FFWS ID. Benar. Jadi kemana mereka? Mereka nggak main di FFWS ID Fall. Mereka tinggal main di FFWS Seha Fall. Fall. Itu mainnya di September kalau nggak salah. September, Oktober. Bung Surya. Ini ada yang mau kita bahas lagi? Masih ada? Ada. Sebelum kita lanjut lagi. Yang mungkin tadi-tadi Kak Gendra gitu segala macam. Kalau kalian ada yang kelewat silahkan. Aku lebih pengen ngobrolin masalah sistem. Ini seru. Ya boleh lanjut kalau nggak ada. Menurut kalian dengan nggak main yang mereka di FFWS ID nya. Itu bakal bagus buat mereka nggak? Karena buat pribadi aku sendiri kayaknya enggak. Enggak. Dia ngapain gitu. Ngapain? Pertama dia ngapain. Digaji ngapain? Mulut ngapain? Iya. Kalau ngapain. Tapi karena Garena Regian kan globalnya setuju melakukan itu. Saya support Garena. Enggak karena gini. Karena segabut-segabutnya. Ya kan kalau misalkan let's say. Ada lah. Ya tapi kan pasti kita ada scrim. Scrim seberapa intensnya sih? Iya. Maksudnya kalau ngomongin scrim internasional ya. Itu hal yang bahkan dari kemarin pun di FFWS juga nggak dilakukan se-intense itu. Dan itu ujung-ujungnya jadi FGD-FGD pribadi masing-masingnya. Ini tergantung kolektif dari masing-masing coach menurut gue kalau udah gini. Dan mostly gue denger aja di Thailand. Dan mostly casesnya itu dia punya scrim. Itu bukan battle royale doang. Tapi ada CS-nya doang. Nah ini fokusnya ke yang mana gitu. Oke. Dan mungkin berarti kalau masukan dari kita lebih ke arah scrim internasional untuk tim yang udah stay 4 besar. Betul. Itu lebih digas lagi. Iya. Dalam artian lebih strik lagi. Dan semuanya wajib lebih serius lagi. Iya. Mungkin gini. Tidak setujunya adalah yang dikhawatirkan oleh kita-kita ini. Mereka begitu masuk season fall dia nggak perform. Melemper. Kenapa? Karena dia nggak ikut Liga Indo. Ya itu ketakutan kita. Ketakutan ya. Iya. Ketakutan. Namanya pengen yang terbaik ya kan. Tapi ada cara lain sebenernya. Yang bisa mereka mau ngapain nih kita Liga Indo lagi jalan. Masa kita nonton aja. Mungkin mereka bisa belajar dari Liga-Liga Indo. Betul. Kalau nantinya ada scrim global di SEA. Di SEA-nya ada scrim. Maksimalin. Jangan males. Iya. Dan ini bukan untuk Indonesia aja menurutku. Benar. Buat semua SEA-nya. Iya. Iya nggak sih? Karena yang namanya scrim itu kadang gue ngeliat di Free Fire ini ya. Orang-orang masih ngegampangin loh. Iya. Dan mainnya nggak serius lah. Nggak nunjukin sepenuhnya lah gitu ibarat kata. Scrim yang penting dia ada di sana. Iya. Nggak kena hukuman. Benar. Itulah teman-teman. Iya. Jadi gue harap sih hal-hal kayak gini udah dipertimbangin juga lah. Sama coach mateng-mateng. Karena. Ya gabut gitu nanti. Kalau misalkan. Gini ya. Belum diinternasional aja. Maksudnya di liga lokal aja. Lu kan ada scrim official. Sisanya FT. Ngawang gitu ya kan. Tapi kalau konsepnya lu. Nganggur di liga lokal dan harus persiapan internasional. Cuma ngandelin scrim internasional terus sisanya FT lokal. Timpang mas di gameplaynya pak. Gitu. Jadi ya itu. Itu cuma ketakutan kita. Semoga kalian nemuin cara. Untuk tetap bisa. Ya ngelawan lah intinya nanti. Ngelawan lah. Dan bisa perform lah. Apapun cara latihannya gitu. Ya ini makanya. Kan belum aku bahas. Ini Kraken nih. Kan mission impossible nih di hari ini nih. 150 point. Iya. Dewa United 20 point. Gimana. Bisa dong. Bisa ya. 20 point. Tapi kalian juga bisa lah. Kalau mau durasi video ini bisa lebih panjang. Atensinya kalian ini ditingkatkan ya. Apresiasinya. Boleh kalian scan IR code disini. Siapa tau kalian ada. Iya kan. Gak sih. Like, share, subscribe aja cukup. Like, share, subscribe. Dan share. Share sih yang paling penting. Share. Klip-klipin dong di tiktok gitu. Dan kalau nonton. Jangan di skip-skip. Iklannya yang penting. Dan kalau kalian ada kesibukan. Nontonnya fullin. Iya. Biar kita tak terus. Kemenin kalian sambil. Misalkan. Ngerjain tugas. Gitu ya kan. Karena. Yang harus kalian tau adalah. Kami bertiga. Merupakan caleg dari Moodside. Caleg Moodside kita. Anda kalau misalkan. Lihat di deket Arsenal tuh. Itu ada fotonya Bung Surya. Iya. Kalau ke DK Square dikit tuh. Di Tribun. Itu ada foto saya. Iya. Foto saya di belakangnya Moodside. Iya. Yang rumah merah tuh belakang. Iya. Lagi dibikin. Sebenarnya masih banyak. Yang mau kita lanjut. Survivors. Tapi ya Bung Surya. Waktunya gak cukup. Aduh. Kita bikin channel sendiri aja lah. Iya. Iya. Kira-kira namanya yang cocok. Untuk kita apa-apa. Caleg Moodside ini. Kita buat channelnya temen-temen. Iya. Dan kalau misalkan. Kalian gak setuju ini. Secepat ini. Spam. Comment. Pecat produsernya. Iya. Ganti produser yang baru. Oke. Kalian mau tau gak siapa produsernya. Nah. Bang Geser bang. Adepin ke sini.